Nah jadi setelah Anda membuat garis-garis ini, kita tambahkan gambar foto, gambar foto disini, caranya kita import dulu, klik menu file, import, Anda ambil gambar yang sudah Anda persiapkan, Jadi mungkin sebelumnya Anda persiapkan, bagian luarnya Anda potong dulu di photoshop, ini boleh warnanya cerah, jadi kalau gambar backgroundnya yang cerah, nanti akan dihilangkan gambar backgroundnya, Misalkan warna putih, warna putih ini kan nanti bisa dihilangkan gambar backgroundnya, Dikecilkan ukurannya Kira-kira ukurannya segini, Kemudian, karena menghadapnya salah, dia menghadapnya salah ya, kalau menurut saya, kalau ini membelakangi kartu nama, kalau bisa dia menghadap ke kartu nama ya, saya mirror dulu, jadi saya mirror dulu, mirror, secara horizontal, apply, sekarang biar menghadap ke sana, jangan ke sini kan, Jadi kalau seperti ini dia, pandangannya seperti ke sini ya, ke arah sini, jadi supaya kelihatan pas, kemudian baru kita lakukan untuk proses membuat hitam putih, caranya klik menu bitmap, kemudian pilih outline trace, Outline trace, kemudian pilih high quality image, nah ini proses, ada proses ya, disini anda biarkan dulu sampai selesai, biarkan dulu, Nah disini ada proses beberapa, poin yang dilakukan adalah remove background, ini dia akan menghilangkan background, Nah ini backgroundnya hilang dia, ya transparan, Kemudian ini warna masih warna asli, ya kemudian warnanya kita buat hitam putih, klik tab color disini, ya tab colors, kemudian di color mode, ya color modenya kita ganti menjadi black and white, Black and white, nah sekali lagi dia melakukan proses perubahan, nah jadinya seperti ini kira-kira, ya, mungkin biar agak tambah, tambahin sedikit lah detailnya, dipulin ya, Ya memang hidungnya gak ada nih, kelihatannya, makanya saya tambahin lagi sedikit, jadi terlalu cerah gambarnya, nah ini ada sedikit lumayan ada titik hidungnya, ya, Oke kira-kira seperti itu, untuk membuat gambar seperti ini menjadi hitam putih, ya, Mungkin sekalian delete original image, jadi nanti image aslinya akan kehapus, ya, oke, Jadi seperti ini, ya, sekarang tinggal Anda buat bayangan, ya, untuk membuat bayangan, ya, sebenarnya copy paste aja, copy paste, Oke, edit, copy, kemudian paste, Taruh di sebelah sini, ya, kemudian Anda order supaya berada di posisi belakang, di kanan, back one, ya, lagi sekali lagi untuk di belakang garis, order, Back one, kemudian dibuatkan transparansi, transparansi, uniform, agak-agak samar ya, gak samar lagi, Oke, nah kita seperti ini, ya, silahkan, silahkan dibuat, ya, silahkan dibuat, Terima kasih, ya, marvelous, Terima kasih.